Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini pencarian korban longsor di jalur puncak kita bergabung bersama Friendly Sagala dari kawasan puncak Bogor, Jawa Barat. Friendly, apakah tiga korban yang masih belum bisa ditemukan? Ya, Dodi hingga saat ini tiga orang yang diduga tertimbun akibat longsor di kawasan Riung Gunung, Kabupaten Bogor ini. Ini masih belum ditemukan sejak pagi sebenarnya pihak dari tim gabungan ini telah melakukan evakuasi dan juga proses pencarian. Hanya saja hingga saat ini belum membuahkan hasil karena memang cuaca buruk dan cuaca yang tidak menentu di kawasan puncak ini terjadi sejak pagi sehingga membuat air hujan ini membuat tanah berubah menjadi lumpur sehingga membuat geruang gerak dari para pekerja dan juga para petugas gabungan di sana terhambat. Kemudian juga asap ataupun kabut tebal yang menghiasi dan juga menyelimuti kawasan puncak ini sejak pagi tadi membuat jarak pandang ini semakin terbatas dan ini dihentikan untuk beberapa saat. Sementara itu juga hal yang sama juga dihentikan untuk proses dari evakuasi material longsor di mana ada dua ekskavator di sana yang disekerahkan untuk mengeruk tanah yang berada di bahu jalan untuk ditempatkan ke daerah ataupun lokasi yang lebih awal. Namun untuk saat ini karena memang cuaca dan juga hujan cukup deras di kawasan ini untuk sementara memang baik proses penanganan dan juga pencarian korban dan juga proses dari evakuasi material longsor hingga saat ini dihentikan. Dan ada beberapa memang dari pihak pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi menyatakan memang kawasan riung gunung ini merupakan salah satu titik yang terparah ataupun yang paling rawan jika dibandingkan dengan lima titik lainnya karena secara keseluruhan ada enam titik longsor yang terjadi di kawasan puncak ini. Karena memang di kawasan riung gunung ini ini diakibatkan oleh beberapa hal yang pertama karena memang ketinggian ataupun kemiringan dari tanah sudah mencapai 45 derajat kemudian juga ada bangunan-bangunan yang didirikan ataupun para pedagang kaki lima di sini. Untuk itu tadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang datang ke lokasi ini untuk melakukan peninjauan mengatakan bahwa nantinya para pedagang yang berada di sepanjang jalan puncak ini akan segera direlokasi. Kemudian juga nanti tebing-tebing yang ada di enam lokasi longsor yang saya sebutkan tadi ini juga akan dikeruk kemudian nanti akan dilakukan pelebaran jalan. Dodi? Ya friendly Anda mungkin juga bisa menggambarkan bagaimana proses pembersihan material longsor di jalur puncak? Ya proses pembersihan material longsor memang ini dilakukan dengan menggunakan satu beko dan juga ekskavator. Seperti yang saya sebutkan tadi ini tanahnya yang sisa-sisa longsor tadi yang berada di bahu jalan ini dikeruk kemudian dipindahkan ke tempat lain. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan yang juga melakukan tinjauan ke sini dan juga melakukan rapat bersama kepada perwakilan dari Kementerian POPR. Kemudian ada juga dari BMKG, ada juga dari Basarnas, dan juga ada beberapa pihak lagi termasuk dari Kepolisian menyatakan bahwa proses penanganan dari material longsor ini akan berlangsung hingga 10 hari ke depan. Untuk itu nantinya mulai hari ini hingga 10 hari ke depan kendaraan yang berasal dari arah Jakarta untuk melewati kawasan puncak ini, ini tidak diperbolehkan lagi. Karena memang akan ada proses penanganan yang lebih lanjut di sini, khususnya bagi tunase-tunase besar, namun ini tidak dikhususkan ataupun tidak diperlakukan untuk sepeda motor. Jadi sepeda motor ini masih boleh melewati kawasan ini, namun untuk kendaraan bermobil untuk dari kawasan Gunung Mas hingga ke Ciloto untuk saat ini memang belum bisa dilewati. Namun ini masih harus disosialisasikan lagi oleh pihak dari Kementerian Perhubungan karena akan ada regulasi lagi yang akan diberikan untuk memberitahukan kepada masyarakat. Sementara bagi kendaraan ataupun masyarakat yang ingin mengarah ke puncak, ini akan dialihkan yang biasanya melewati jalur Cisarua ini nantinya akan dialihkan melalui jalur Sukabumi. Demikian, Dodi. Baik, terima kasih Friendly. Pemirsa, demikian tadi laporan Friendly Segala dan Jurukamera Maksimilianus serta pilot drone Rizky Andrianto.